Perangkat ponsel entry-level masih diminati pasar, selain soal harga yang ramah di kantong. Kelas tersebut juga sudah mulai membawa inovasi yang biasanya hanya terdapat di ponsel mid-level. Kali ini, Gadget Millennium akan membandingkan dua ponsel terjangkau yang baru saja rilis di Indonesia. Keduanya adalah Redmi 13C dan Poco C65. Redmi 13C dilengkapi dengan kamera utama 50MP dan kamera makro 2MP. Lensa makro disebut akan menghasilkan foto yang detail, tajam dan luar biasa pada objek-objek kecil. Sisi depannya tersemat kamera 8MP dalam keadaan gelap. HP ini juga memiliki soft light ring yang akan membantu user saat pengambilan foto. Menjadi natural dan terang. Tak hanya itu, kameranya juga memiliki dukungan 10 filter untuk mereka yang suka nuansa vintage dan kekinian. Poco C65 juga memiliki susunan kamera yang sama dengan Redmi 13C, yaitu 50MP ultra clear main kamera dan 2MP makro kamera. Bagian depan mempunyai resolusi 8MP yang juga dilengkapi soft light ring, memungkinkan selfie menjadi memukau meski di lingkungan gelap. Untuk pengalaman visual yang smooth, Redmi 13C dibekali refresh rate sebesar 90Hz dan kombinasi layar yang lebih luas. Membuat pengguna dapat menikmati konten multimedia, main game hingga scrolling media sosial, bentang layarnya IPS LCD 6,74 inci. Resolusi 720x1600 piksel dengan kecerahan 450 nits. Dan juga dilindungi Corning Gorilla Glass. Selain itu, gadget juga aman untuk mata dengan hadirnya Prograde Eye Protection yang telah memiliki sertifikasi Tuflo Blue Light atau Flicker Free, yang secara efektif dapat mengurangi paparan cahaya biru, penyebab kelelahan dan gangguan tidur. Sama seperti pesaingnya, Poco C65 juga mempunyai layar Dot Drop LCD 6,74 inci dengan resolusi 1600x720 piksel. Kecerahannya mencapai M450 nits dengan refresh rate 90Hz. Sisi layarnya juga dilindungi Corning Gorilla Glass. Ponsel sudah mendapat sertifikasi Tuf Rhineland untuk kenyamanan mata dengan solusi software DC Dimming dan Tuf Low Blue Light. Hadir juga Flicker Free Certification atau sertifikasi bebas kedip, guna merawat mata saat menatap layar. Redmi 13C dibekali dengan prosesor Octa-Core Mediatek Helio G85 yang terbukti dapat memberikan performa mumpuni, serta kinerja grafis yang baik untuk gaming dan aplikasi multimedia. Perangkat hadir dengan dua pilihan kapasitas penyimpanan, yang terdiri dari RAM SIM GB dan penyimpanan internal 128 GB, serta RAM 8 GB dan penyimpanan internal hingga 256 GB. Serupa, Poco C65 juga dibekali prosesor high-performance Helio G85, di mana perangkat bisa mencetak skor AnTuTu lebih dari Rp290.000. HP ini memiliki pilihan RAM 6 GB dan 8 GB, serta ROM 128 GB dan 256 GB, dengan tambahan RAM hingga 8 GB. Ada juga microSD dengan kapasitas hingga 1 TB, untuk pengguna menyimpan foto, feel serta aplikasi dan game tanpa khawatir kehabisan ruang. Tak hanya itu, keduanya juga mempunyai kapasitas baterai 5000 mAh, dengan pengisian cepat 18 Watt. Redmi 13C hadir dengan varian warna Midnight Black, Clover Green dan Glacier White. Harganya mulai dari Rp1.499.000, varian 6 per 128 GB dan Rp1.799.000. Untuk varian 8 per 256 GB, sedangkan Poco C65 menawarkan pilihan warna yang lebih sedikit, Black dan Purple, dengan banderol harga Rp1.449.000, varian 6 per 128 GB dan Rp1.749.000, untuk varian 8 per 256 GB. Kesimpulannya, dua perangkat ini punya spesifikasi yang sama dengan harga yang berbeda, di mana Redmi 13C sedikit lebih mahal dibanding Poco C65, namun, keduanya punya desain belakang yang berbeda. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum membawanya pulang ke rumah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!